Gempa berkekuatan 7,3 mengguncang pantai timur laut Jepang pada Rabu 16 Maret 2022. Kuatnya guncangan gempa membuat pemerintah Jepang sempat mengeluarkan peringatan dini terjadinya tsunami. Akibat bencana ini, satu warga dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Inilah detik-detik terjadinya gempa yang mengguncang prefektur timur laut Miyagi dan Fukushima. Terekam dalam kamera, getaran gempa tampak cukup kuat. Pemerintah Jepang langsung mengeluarkan peringatan dini terjadinya tsunami. Melansir Tribunews, gempa terjadi saat malam hari pada pukul 23 lewat 34 waktu setempat. Pusat gempa berada di lepas pantai prefektur Fukushima dengan kedalaman sekitar 60 km. Akibat gempa ini dilaporkan terjadi tsunami setinggi 1 meter di wilayah Miyagi dan Fukushima. Seorang warga negara Indonesia atau WNI bernama Rompas mengaku getaran yang dirasakan sangat kuat. Kuatnya guncangan gempa mengingatkan kembali peristiwa gempa dan tsunami dahsyat 10 tahun yang lalu. Meski begitu, ia mengatakan bahwa para WNI di sana dalam keadaan aman. Sementara akibat kejadian ini, satu warga dilaporkan tewas dan 69 lainnya mengalami luka. Ratusan ribu rumah di ibu kota Jepang gelap gulita selama satu jam atau lebih. Meskipun listrik telah pulih sepenuhnya pada Kamis 17 Maret dini hari waktu setempat. Tak lama setelah itu, pemerintah Jepang mencabut peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan. Jepang mencabut peringatan dini hari waktu setempat. 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 Terima kasih.